Hai assalamualaikum teman-teman berjumpa di ide kreatif channel Oke teman-teman jika rumah kalian itu banyak tikusnya kali ini saya akan berbagi trik ya teman-teman bagaimana cara mengusir tikus paling ampuh ya teman-teman dan tentunya ini sangat irit modal ya dan sangat ekonomis walegelis dan praktis sekali Oke enggak usah berlama-lama teman-teman langsung saja kalian menuju ke tutorialnya ya Oke teman-teman dan di depan saya ada sebuah sepon ya atau gabus ya ini adalah sepon buat mencuci motor ya teman-teman jadi kita menggunakan sepon ini sebagai media pengusir tikus ya teman-teman Oke seperti apakah caranya kita potong kecil-kecil dulu ya teman-teman sebuah seponnya ini Oke jadi saya menggunakan sebuah silat ya teman-teman untuk memotong si seponnya ini dan kita potong membentuk kotak teman-teman Nah kita potong untuk kotak seperti ini Oke jadi dengan media sepon seperti ini ini sangat efektif sekali ya dan tentunya nanti bisa untuk mengusir tikus kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman karena kita nanti akan meletakkan di beberapa tempat ya Nah kita potong seperti ini ya ini warnanya sudah buluk sudah gila nih ya karena ini bekas ya teman-teman teman-teman jadi kalian bisa membeli baru harganya cuma murah ya 3000 rupiah saja sudah dapat banyak sepon ya teman-teman Nah oke teman-teman jadi saya menggunakan ini ya sebuah enam potongan kecil-kecil dari sebuah sepon seperti ini ya Nah ini ada sebuah enam sepon jadi langkah selanjutnya kalian kalian siapkan sebuah wadah ya dan wadah ini kita isi air ya teman-teman Nah kita isi air bersih seperti ini oke mantap sekali teman-teman dan langkah selanjutnya kalian siapkan sebuah cukak dapur ya teman-teman karena perlu kalian ketahui ya aroma dari cukak dapur ini tidak disukai oleh tikus ya dan aromanya ini juga sangat tahan lama sekali ya jadi kita berikan yang agak banyak teman-teman Nah kita berikan seperti ini Oke mantap Wow ini aromanya langsung tercium ya teman-teman Oke jadi kita tidak hanya menggunakan satu bahan ini ya Oke dan bahan yang selanjutnya kita persiapkan ini ya ya teman-teman sebuah minyak kayu putih karena minyak kayu putih ini aromanya itu sangat menyengat sekali ya dan ada kandungan dari si daun min ya jadi kita bisa menambahkan minyak kayu putih ini ya Oke dan kita juga bisa menambahkan lagi sebuah pepsoden ya teman-teman jika tidak ada pepsoden kalian juga enggak perlu menambahkan dua bahan ini saja sebenarnya sudah ampuh ya tetapi agar lebih ampuh lagi ya saya menambahkan sebuah pasta gigi ya teman-teman nah ini kan ada kandungan daun minyak ya ini benar-benar tidak disukai oleh tikus ya jadi kita tambahkan seperti ini ya teman-teman oke mantap lalu kita aduk-aduk ya teman-teman nah kita aduk seperti ini agar tercampur merata ya agar warnanya itu menjadi keruh seperti ini ya Wow ini benar-benar mantap sekali ya teman-teman oke dan setelah kita keruh seperti ini ini sih sponnya kita masukkan ya teman-teman nah kita masukkan semuanya ya jadi kenapa saya menggunakan media spon seperti ini karena air yang ada di sini kan langsung meresap ke spon seperti ini ya teman-teman lihat nah ini langsung meresap dan ini itu baunya tidak mudah hilang ya atau sangat awet sekali ya karena spon ini kan menyerap air banyak ya teman-teman jadi ini nanti agar berawet ya ketika kita taruh ya teman-teman nah kita aduk-aduk seperti ini agar tercampur merata langsung aja ini kita taruh ya teman-teman ini kita taruh di tempat-tempat yang biasanya tikus itu berkumpul ya atau dia itu biasanya sering kumpul sering pesta-pesta ya Mari kita musnahkan ya teman-teman nah disini teman di gudang ini biasanya tikus itu pesta ya Mari kita taruh si ramuan ini ya teman-teman agar tikusnya itu bisa meningkat ya ini bertahan berminggu-minggu teman-teman karena airnya itu terserap ke dalam spon seperti ini ya mantap oke teman-teman dan itu ada tempat kotak itu biasanya untuk berkembang biak dari si tikus ya jadi juga kita taruh ya teman-teman itu kita masukkan ke sini nah oke mantap ya dan seperti ini di area-area tempat sampah seperti ini juga sering dihuni oleh tikus ya teman-teman maka dari itu kita harus menaruh ini ya teman-teman kita puncahkan disitu ya oke mantap sekali oke dan sisanya tadi sudah aku taruh di dapur ya teman-teman dan kali ini saya akan memberikan trik yang kedua ya dan yang kedua ini juga cukup simple sekali ya teman-teman oke teman-teman dan yang kedua kita juga bisa menyiapkan sebuah air seperti ini ya kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini dan bahannya juga sama ya teman-teman jadi bahannya cukak dapur seperti ini ya tapi nanti cara pengaplikasiannya itu beda ya teman-teman kita tambahkan cukak dapur seperti ini lalu kita tambahkan sebuah minyak kayu putih ya nah ini yang paling ampuh ya teman-teman minyak putih seperti ini ya Wow aromanya ini benar-benar menyengat sekali ya dan kita tidak menambahkan pasta gigi ya karena apa karena ini kita akan letakkan di media kita semprot seperti ini ya kalau kita tambahkan ini nanti bisa menyumbat dari si sprayernya ya jadi dua bahan saja ini sudah cukup ya kita tuangkan ke dalam semprotan seperti ini ya oke dan ini sudah sudah jadi ya teman-teman jadi ini semprotan pengusir tikus ya cara aplikasikannya kalian bisa semprotkan di area-area yang biasanya dilalui oleh tikus kita tes seberapa aromanya ya Wow ini benar-benar menyengat sekali ya teman-teman dipastikan tikus itu tidak betah berada di rumah kalian ya dia langsung transmigrasi ya teman-teman mantap sekali nah jadi kalian semprot semprotkan di area-area gelap seperti ini ya Nah ini jadi aromanya nanti bisa menyebar ya teman-teman dan ini juga sangat awet sekali ya menyebar ke seluruh ruangan ya teman-teman Oke kita semprotkan seperti ini ya dan ini juga bisa kalian simpan ya bisa kalian lakukan dua hari sekali ya teman-teman atau setiap hari juga bisa ya nanti otomatis rumah kalian terbebas dari tikus Oke teman-teman jadi itu tadi ya cara membahas me tikus ya tadi ada dua cara ya teman-teman yang pertama menggunakan media spon dan yang kedua menggunakan media sprayer seperti ini semoga bermanfaat dan semoga rumah kalian terbebas dari tikus dan video dari saya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati